assalamualaikum hai pribadi sobat youtube dimanapun anda berada kembali lagi bersama channel saya di sas channel tutorial dan review channel yang membahas seputar aplikasi smartphone channel yang selalu berbagi tips dan cara dalam menggunakan beragam aplikasi di handphone anda untuk menunjang aktivitas anda sehari-hari di video kali ini akan saya bagikan cara membuat video dengan efek cedak-cedak atau sebuah video dengan efek bump mengikuti beat back sound dan musik di video anda oke sebelum dimulai tutorialnya anda harus mendownload efek pop out atau muncul keluar di toko aset kinemaster ya bagaimana cara membuatnya simak terus videonya subscribe bagi yang belum klik ikon loncengnya tulis semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi yang terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya share jika dirasa penting dan berdemanfaat kita kita mulai saja check it out Oke kita masuk di kinemasternya ya kita buat project baru kita pilih aspek rasio seperti biasa 16 banding 9 untuk YouTube ya kemudian kita pilih berikutnya lalu kita masukkan putek videonya ya Anda bebas memilih video apa saja saya masukkan putek video yang saya download dari situs speksel.com ya jika sudah kita masukkan audionya atau musik back soundnya saya pilih dari musik DJ yang saya download di YouTube library ya usahakan anda cari video yang bebas copyrightnya agar aman terlebih kalau untuk keperluan kontennya ini musiknya kita klik plus kemudian kita lebarkan layarnya ya agar lebih jelas kita play dulu untuk mencapai bit yang dingin agak panjangnya nah ini saya potong aja dulu saya cut di bagian tengah agar lebih dekat ke bitnya ya saya pilih di sini kemudian saya gabungkan Oke kita lebarkan ya agar frekuensi musiknya terlihat ya jadi di setiap frekuensi atau irama bass akan kita masukkan efek pop-out ya kita masukkan efek pop-outnya kita pilih yang ini ya kemudian kita potong lalu kita geser lagi cari di bit yang akan kita masukkan ya di satu kita potong lagi ya kita cut lagi di playhead kemudian kita pilih lagi satu kita potong dan seterusnya ya mengikuti hirama bassnya ya karena di frekuensi bassnya akan kita kasih efek kalau efek bassnya agak rapet bisa kita pendekkan durasi efeknya efeknya kita lebarkan menyesuaikan layar ya di play lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati